Satgas TNI AL dan tim Sargabungan berhasil menemukan satu jenazah korban gempa berusia 11 tahun di kampung Garogol Kidul, Desa Cimbulakan, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada minggu 11 Desember. Tim Satgas TNI AL peduli Cianjur, Letkol Mar Edo Sidarta Halilintar, mengatakan penemuan satu jenazah tersebut berawal dari laporan warga yang merasa anaknya hilang. Tim kemudian langsung melakukan upaya pencarian dan saat itu menemukan bangkai kucing. Setelah bangkai kucing diangkat, ternyata warga masih mencium bau bangkai. Akhirnya upaya pencarian kembali dilakukan dengan membongkar beberapa reruntuhan material bangunan ambruk. Jenazah tersebut menggunakan pakaian sweater abu, celana jeans biru, dan berusia sekitar 11 tahun. Ia mengatakan berdasarkan keterangan sejumlah masyarakat setempat bahwa ciri-ciri tersebut sesuai dengan laporan dari seorang warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenazah tersebut merupakan warga yang berasal dari Kampung Ranca Picung, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, yang hilang pasca gempa pada Senin 21 November lalu. Pihaknya mengatakan saat ini jenazah anak yang berusia sekitar 11 tahun itu sudah dibawa ke RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukannya jasad tersebut, jumlah korban meninggal akibat gempa Cianjur bertambah menjadi 335 orang. Dengan temuan ini, jumlah korban yang masih dicari tinggal 7 orang. Pencarian masih akan dilanjutkan hingga 20 Desember mendatang. Sebelumnya, Bupati Cianjur Herman Suherman mengatakan jumlah korban tewas akibat gempa Cianjur sebenarnya jauh lebih besar dari jumlah korban yang dicatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Menurut laporan resmi BNPB, jumlah korban meninggal yaitu 334 orang. Namun setelah ditelusuri, ada sebanyak 600 jiwa korban meninggal. Jumlah tersebut terungkap setelah dilakukan pendataan ulang untuk memberikan santunan kerohiman kepada keluarga yang meninggal dunia akibat gempa. Menurutnya, banyak keluarga yang tidak melapor ke puskesmas atau pemerintah desa setempat saat anggota keluarganya meninggal karena gempa. Gempa Magnitudo 5,6 pada November lalu membuat lebih dari 58.000 rumah dan 398 bangunan sekolah di 16 kecamatan di Cianjur rusak. Gempa membuat 108.080 warga mengungsi, sebagian masih terpaksa bertahan di tenda-tenda hingga kemarin. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!